Memasuki musim penghujan, membuat sejumlah pengerajin gerabah kesulitan. Lantaran proses pengeringan yang memanfaatkan panas matahari menjadi lebih lama karena curah hujan yang tidak menentu. Musim penghujan rupanya membawa dampak bagi para pengerajin gerabah di lorong keramik Kejamatan Kalidoni, Kelurahan Sungai Selincah, Palembang. Lantaran produksi gerabah kini memerlukan waktu lama, kurangnya sinar matahari. Salah seorang pengerajin gerabah, Mardi, mengatakan, tidak ada penurunan jumlah produksi gerabah, namun selama musim hujan ini, gerabah yang dijemur membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat kering, yakni antara 10 sampai 15 hari. Padahal pada musim kemarau hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk menjemur. Tidak menentunya perubahan cuaca membuat gerabah yang dijemur harus sering diperhatikan. Panas terus, seminggu kering. Kalau musim hujan kayak gini? Nah, kalau musim hujan ini, pacar kita 10 hari, 15 hari, bisa. Sampu kan ada pacar ini, kaget dijemur, kapan hujan? Angkat lagi. Ini kan musim hujan kan? Kalau macam biasa kan tidak musim hujan kan enak. Kita tinggal kemudian apa-apa. Kalau macam sekarang ini udah pacar ditinggal, ya harus ditunggu. Macam itu ditunggu, ya itu kaget kan sudah dijemur. Hal yang sama juga dialami, pengrajin gerabah lainnya, Dede, mengatakan, jika cuaca sedang panas terik, gerabah dapat kering hanya dalam waktu 3 hari. Sedangkan memasuki musim penghujan, gerabah dapat kering selama 1 minggu lebih. Ini bukan penurunan, seharus kering. Seharus kering. Kalau itu emang ya, apa namanya, biasa dapat semak itu cuma lama kering kalau musim hujan. Sehari bisa produksi berapa, Bu? Kalau kami sekodi, kalau nyeta, iya. Berapa lama normalnya untuk kering, Bu? Kalau sehari, kalau gitu buat sehari. Kalau musim hujan setengah, apa, seminggu. Seminggu bisa. Kalau musim kemarau kemarin? Seminggu, eh apa namanya, tiga hari kering. Tiga hari kering.